Kepolisian Republik Indonesia atau Polri mengajukan usulan penambahan alokasi anggaran untuk dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan 2016. Polri meminta tambahan anggaran menjadi 8,9 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut 7 triliun rupiah diantaranya untuk kebutuhan prioritas Polri. Sisanya 1,9 triliun rupiah untuk penanganan tindak pidana terorisme. Asisten perencanaan dan anggaran Kepala Polri Irjen Pol Arief Wahyunadi mengatakan permintaan tambahan anggaran kepada Presiden diajukan melalui surat tertanggal 26 Januari 2016 perihal penguatan detasmen khusus 88 anti-teror korp BRIMOB dan Baintelkam. terima kasih. Terima kasih.